Oke, kita akan coba membuat semacam kalkulator penjumlahan sederhana menggunakan Visual Basic Nah, dimana fungsinya seperti ini jelas ya Misalnya ini 3, ini 4, 3 tambah 4, hasilnya harus sama dengan 3 plus 4 Seperti itu ya, sama dengan 7 Tapi, angka 3 dan 4-nya akan coba kita isi menggunakan Visual Basic Maka, kita coba menggunakan dahulu Developer, kemudian kita gunakan Visual Basic Kemudian kita Insert User Form Oke, seperti ini ya Nah, kemudian kita coba tambahkan Textbox Oke, seperti ini Oke, kemudian disini ada label Label Ya Ya, label ya, seperti ini Kemudian ada label lagi disini Dan ada textbox lagi Oke 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 Oke, kita coba ubah ini jangan label 1, kita coba menjadi A misalnya ya Oke, kita bisa ubah captionnya disini Disini, label 1 kita sebut sebagai A Dan label 2 kita sebut sebagai B Oke, seperti ini Nah, kemudian kita Nah, kita menyediakan sebuah tombol yang dia akan memformulasikan ya Nah, kita akan melakukan penghitungan Comment button disini Yang pertama adalah Comment button untuk kita ubah namanya Untuk reset Comment button 1 ya Dan comment button 2 Kita untuk Calculate Atau hitung Atau captionnya kita jumlahkan ya Oke Oke Oke, seperti ini kita sudah Lakukan Oke, selain kita inputkan nilai A dan B Kita tuliskan juga hasilnya Lagi tambahkan label disini Yang dituliskan Oke, label disini ya Kemudian ada textbox Yang merupakan menjadi hasil Yang menjadi hasil Begitu Nah, ini kita ubah namanya menjadi hasil Oke, ini menjadi hasil Oke, ini kurang lebih tampilannya ya Nah, sekarang tahap berikutnya adalah Kita akan coba membuat function di kedua tombol ini Sehingga bisa menjalankan fungsi kalkulator yang tadi kita inginkan Oke, selamat menikmati ya Oke, selamat menikmati ya